Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kamel tutorial di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara berlangganan netflix dengan menggunakan gopay bagi teman-teman yang ingin tahu caranya silahkan tonton video ini sampai selesai dan untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini nah pertama teman-teman silahkan download dulu aplikasi netflix di google playstore setelah itu silahkan daftar akunnya kalau sudah nah disini saya posisinya sudah selesai mendaftar akun teman-teman ya jadi tinggal login saja login tulis alamat email dan juga kata sandi yang sebelumnya pernah didaftarkan teman-teman nah selanjutnya teman-teman bisa membuka website resminetflix.com teman-teman silahkan teman-teman klik di bagian tombol masuk yang ada di atas kemudian tuliskan alamat email dan juga kata sandinya selanjutnya klik tombol masuk nah disini bakalan muncul halaman beranda dari netflix teman-teman ya setelah itu teman-teman bisa mengklik di bagian selesaikan pendaftaran yang ada di bawah nah disini ada halaman baru pilih paketmu tanpa komitmen batalkan kapanpun semua ada di netflix dengan satu harga murah tanpa iklan dan tanpa biaya ekstra sama sekali oke klik tombol berikutnya teman-teman nah disini ada halaman untuk memilih paket yang diinginkan pilih paket yang tepat untukmu tonton semua yang kamu mau bebas iklan disini ada beberapa paket teman-teman ya mulai yang ponsel harga 54 ribu teman-teman dengan kualitas video baik ukuran videonya 480p teman-teman ya bisa ditonton dengan menggunakan ponsel dan juga tablet ada juga yang paket dasar ya ini harga perbulannya 120 ribu kualitas video baik resolusinya 480p bisa ditonton dengan menggunakan ponsel, tablet, komputer, dan TV ada juga yang paket standar teman-teman ya 153 ribu kualitas lebih baik resolusi 1080 bisa disaksikan lewat ponsel, tablet, komputer, dan TV dan yang premium ini harga perbulannya 186 ribu kualitas terbaik dengan resolusi lebih dari 4K plus HDR teman-teman ya namun kalau misalnya saya boleh menyarankan teman-teman bisa memilih yang menurut saya yang paling bagus adalah yang standar teman-teman ya karena resolusinya 1080p jadi kalau misalnya nonton nanti enggak kualitasnya pasti keren teman-teman jadi kita enggak kecewa gitu kalau udah berlangganan di Netflix ini namun kalau misalnya teman-teman mau yang dasar juga enggak apa-apa cuma harganya enggak terlalu jauh teman-teman antara yang dasar dan yang standar jadi kalau bisa memilih saya pilih yang standar teman-teman kalau sudah selanjutnya klik tombol berikutnya teman-teman yang ada di bawah nah disini ada metode pembayaran yang bisa teman-teman gunakan dulu waktu saya mau berlangganan juga teman-teman ya disini enggak ada pilihan untuk berlangganan selain menggunakan kartu kredit atau kartu debit namun mungkin ada pembaruan dari Netflix sehingga sekarang bisa menggunakan dompet digital teman-teman ya yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti Gopay, Dana, atau juga OVO nah disini mungkin yang paling sering digunakan mungkin Gopay teman-teman ya kalau sudah klik mulai ke anggotaan teman-teman eh klik yang ini dompet digital itu silakan teman-teman klik kemudian selanjutnya teman-teman bisa memilih yang Gopay kalau misalnya enggak kepencet seperti ini teman-teman bisa memilih yang dana terlebih dahulu kemudian baru klik yang Gopay seperti itu triknya teman-teman karena kalau langsung ke Gopay itu enggak keklik teman-teman setelah itu teman-teman bisa memasukkan nomor HP yang terdaftar di Gopay seperti ini teman-teman pastikan teman-teman sudah melakukan top up di aplikasi Gopay karena kalau enggak ada saldonya maka enggak akan bisa digunakan untuk berlangganan di Netflix ini teman-teman untuk melakukan top up di Gopay teman-teman harus masuk dulu ke Gopay seperti ini ke Gojek kemudian klik di bagian isi saldo nah di bagian ini teman-teman bisa menggunakan metode lain disini ada beberapa metode pembayaran atau metode top up yang bisa digunakan saya biasanya melakukan top up untuk Gopay ini dengan menggunakan transfer lewat ATM teman-teman ya namun bisa juga melakukan transfer menggunakan internet banking SMS banking minimarket atau juga pegadaian bahkan bisa top up dengan lewat driver Gojek teman-teman nah kalau sudah melakukan top up teman-teman bisa balik lagi ke halaman netflix.com atau ke web netflix kemudian klik di bagian saya setuju ini teman-teman klik checklist terlebih dahulu nah kalau sudah oh iya teman-teman disini kan biaya paket berlangganannya 153.000 berarti teman-teman harus mengisi lebih banyak atau top up lebih banyak di Gopaynya lebih bagusnya lebih karena takutnya kurang begitu teman-teman ya kalau disini 153.000 saya sarankan teman-teman mungkin melakukan top up sekitar 160.000 begitu ada lebihnya lah begitu teman-teman nah kalau sudah tinggal klik di bagian mulai keangkotaan disini karena saya hanya mencotohkan saja teman-teman ya nantinya bakalan diminta untuk masukkan kode OTP ke nomor yang terdaftar di Gopay teman-teman teman-teman bisa memasukkan kode OTP tersebut dan nanti kalau sudah dimasukkan kemudian klik di bagian konfirmasi maka otomatis paket berlangganan dari Netflix bakal langsung aktif teman-teman oke itu saja untuk tutorial kali ini teman-teman ya tentang cara berlangganan di Netflix dengan menggunakan Gopay ini saya buat sengaja biar teman-teman yang mau berlangganan di Netflix jadi lebih gampang karena sebelumnya metode pembayaran yang tersedia ini hanya kartu kredit dan juga kartu debit teman-teman sehingga ada berita bagus begitu oke itu saja untuk tutorial kali ini teman-teman ya semoga video tutorial kali ini bisa berguna untuk teman-teman semuanya jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di komentar terima kasih sudah menonton sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati